Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sahabat, jalan raya adalah salah satu sarana transportasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dengan beragam tujuan. Tak jauh dari jalan raya, banyak sekali peristiwa yang memiliki nilai-nilai kehidupan untuk kita ketahui sebagai bahan renungan. Terima kasih telah menonton. Di sini, di tempat inilah sering ditemui lokasi kerja para pemecah batu. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengambilan batu yang sudah dipecahkan oleh truk pengangkut. Selain dekat dengan jalan raya, biasanya lokasinya juga dekat dengan sungai atau kali. Hal ini juga untuk mempermudah mereka mengambil batu yang akan dipecahkan. Mereka biasanya membuat sendiri tempat kerjanya dengan peralatan sederhana, sekedar untuk melindungi diri dari teriknya matahari. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Salah satu yang materi yang ada di alam dan banyak di sekitar kita adalah batu. Pemecahan batu bisa dilakukan dengan mesin, namun ada juga yang dilakukan secara tradisional, yakni menggunakan tenaga manusia. Kita mengenalnya sebagai pekerja pemecah batu, untuk itu dalam kesempatan ini kami akan sedikit membahas tentang beberapa fakta menarik daripada pekerja pemecah batu tersebut. Untuk sahabat ketahui, semoga bermanfaat. Para pemecah batu ini mulai bekerja saat matahari terbit dan pulang menjelang matahari terbenam. Waktu isi rahat biasanya saat makan dan sholat, mereka biasanya membawa bekal sendiri untuk makan siang. Tapi jika rumahnya dekat, mereka akan pulang untuk sekedar makan dan sholat. Setelah itu, mereka akan kembali bekerja. Dapat rezeki, dan masih bisa buat kasih makan anak. Menyekolakan anak, intanya. Maksudnya, Pak merasa saat ini, Tuhan masih sayang sama Kakak. Dan kalau Kakak ni agak berat kerjanya, Tapi insyaallah Rizki kakak Lancar Sahabat Tak hanya kaum lelaki Para pekerja pemecah batu ini pun ada dari kalangan wanita Yang usianya sudah sangat lanjut atau sudah setengah bayar Tujuan mereka bekerja adalah untuk mengisi waktu luang sekaligus membantu ekonomi keluarga Namun tidak jarang mereka adalah single parent yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya Kadang lokasi kerja para pemecah batu ini Di sekitar tali atau sungai Biasanya yang seperti ini akan mencari sendiri batu yang akan dipecahkan Waktu yang dibutuhkan biasanya lama Karena harus mencari dan mengumpulkan bahan terlebih dahulu Setelah dirasa cukup Baru mereka akan memecahkannya Memecahkan batu Bukan sebuah pekerjaan mudah Tak cukup dipecahkan Pekerjaan akan dianggap selesai Sahabat Namun Mereka pun harus memisahkan batu-batu itu sesuai ukuran yang diharapkan Setelah itu Barulah batu hasil Pemisahan tersebut akan dijual atau dihitung sebagai hasil kerja Sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!